Pemirsa Ditreskrim Umpolda Bangka Belitung berhasil menangkap seorang muncikari yang menjajakan korban dengan tarif jutaan rupiah sekali kencan. Pelaku ditangkap di salah satu hotel di kota Pangkal Pinang pada Senin 22 Juli 2024. Sub Ditreskrim Umpolda Bangka Belitung berhasil menangkap pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang yaitu seorang muncikari yang menjajakan korban dengan tarif 1,5 juta rupiah sekali kencan. Ada pun barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian berupa uang tunai sebanyak 3 juta rupiah, dua unit ponsel dan satu buah tas warna hitam hingga bil pembayaran hotel. Kasub Dit Penmas Bit Humas Polda Bangka Belitung AKBPM Iqbal, Sur Bakti mengatakan bahwa tim Ditreskrim Umpolda Bubble turut mengamankan dua orang wanita yang diduga korban di salah satu hotel di kota Pangkal Pinang. Peristiwa ini adalah peristiwa tindak pidana perdagangan orang dengan modus merekrut dua wanita yang kita temukan di dalam sebuah kamar hotel untuk diperdagangkan. Bersama pelaku berhasil juga kita cita sejumlah uang 3 juta rupiah, kemudian barang bukti lain kita menyita satu unit handphone dan satu buah tas warna hitam serta bil hotel. Dari peristiwa ini kami ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa, utamanya orang tua, bahwa mohon diperhatikan pergaulan putra putrinya, khususnya yang dibawa umur, apalagi kaum rentan yang wanita dalam pengawasan yang betul-betul oleh orang tua. Kemudian peristiwa ini juga kami berharap bahwa di Bangka Belitung masih terjadi eksploitasi anak di kelompok rentan. Oleh karena itu, kita meminta seluruh stakeholder terkait dapat memberikan perhatian